Sekali lagi saya ingatkan, untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam AS, turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah di era Nabi Nuh AS, Rasul pertama, jadi kalau Adam itu Nabi yang pertama, Nuh AS, Rasul yang pertama. Umatnya salah, maka dengan kasih Allah SWT, diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh AS disampaikan, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, استغْفِرُوا رَبَّكُمْ, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat, dia dari Allah SWT, menggunakan Rabb itu. Yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi, Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat.